Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku senang loh kak Afan Senang kenapa Ki? Karena bisa sama teman-teman Oh Kia senang katanya teman-teman Karena bisa menemani Teman-teman di rumah semuanya Kak Afan juga berharap Teman-teman baik semua ya kia Bisa belajar lagi Bisa belajar lagi di rumah dengan nyaman Nah kali ini Kak Afan sama Kia akan mengajak teman-teman Untuk berpetualang Kenapa? Ya berpetualang di dalam buku Ki Oh Kita akan baca buku menarik Ki Apa judulnya? Ditungguin aja Teman-teman sudah penasaran? Yuk kita langsung baca sama-sama ya Teman-teman Kali ini Kita akan membaca buku yang cukup menarik Judulnya Rumah Burung Gatot Kaca Buku ini Ditulis oleh D.B. Lukito Guyardi Dan ilustrator Zakia Soliha Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Literasi Anak Indonesia Teman-teman juga bisa membacanya Di literasi cloud.org Yuk kita lihat gambar sampulnya teman-teman Wah Menarik sekali ya gambarnya Ada beberapa burung yang terbang Dan Dan Lihat Hmm Barangkali Ini Gatot Kaca ya Ayo Sudah penasaran dengan ceritanya? Yuk Kita langsung baca bersama-sama Gatot Kaca Ingin membuat rumah burung Namun Ayah juga menyuruhnya untuk membereskan kamar Gatot Kaca Gatot Kaca tidak akan sempat Dia harus mengumpulkan bahan-bahan rumah burung Hutan bambu Sangat gelap Tidak masalah Baju Gatot Kaca Bisa bercahaya Kerak 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 Dia Memotong bambu dengan kekuatan tangannya Lalu Dia mengumpulkan biji jagung Sekali tiup saja Semua jagung lepas Wuss Wuss Banyak biji jagung Berhasil dia kumpulkan Sret Sret Sekarang Waktunya mengumpulkan batok kelapa Batok kelapa Cocok Menjadi tempat Makanan burung Perak 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 Gatot Kaca Berhasil Mengumpulkan Semua yang dia butuhkan Namun Ada sesuatu yang kurang Dimanakah tali panjangnya Gatot Kaca Mencari tali panjang Di sekeliling kamarnya Sambil mencari tali Dia merapikan semua barang Wah Gatot Kaca menemukan tali panjangnya Kamarnya pun menjadi rapi Ayah merasa senang Gatot Kaca Mulai membangun Rumah burung Dia Sangat kuat Dan cekatan Akhirnya Rumah burung Gatot Kaca Selesai juga Semua burung Senang Ayah pun Ikut Bangga Padanya Nah Seperti itu teman-teman Ceritanya Teman-teman Ada yang punya Burung peliharaan Ayo Diberi makan apa Teman-teman Teman-teman Bisa gak Membuat rumah burung Sendiri Iya Seperti Gatot Kaca Pasti bisa ya Meskipun Ada yang dibanti oleh Ayah Atau oleh Kakak Oh Seti kapan Kenapa Kenapa Ki Habis Oh iya Aduh Kavan juga sedih Karena ceritanya sudah habis Tapi Teman-teman Senang kan Dengan ceritanya tadi Aku senang Iya Sama kayak Kia Kia senang loh teman-teman Nah Kalau misalnya teman-teman Masih ingin Membaca buku-buku Cerita yang lain Pastikan terus di channel Nyakahat sama Kia ya Soalnya bagus-tagus Soalnya bukunya bagus-bagus Teman-teman Yaudah Kita pisah dulu ya Assalamualaikum Tadi 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 Sampai jumpa Sampai jumpa